Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Personel gabungan Polresta Bungkulu merazia sejumlah tempat hiburan malam di kota Bungkulu. Dalam razia itu ratusan botol miras yang masih berisi disita petugas. Personel gabungan Polresta Bungkulu merazia sejumlah tempat hiburan malam di kota Bungkulu. Dalam razia termasuk operasi pekat Nala, dua, empat lokasi yang memang diduga menjajaki minuman keras di razia petugas. Hasilnya tak tanggung-tanggung ratusan botol miras yang masih berisi diamankan dan diangkut ke Polresta Bungkulu. Kapolresta Bungkulu AKBP Andi Dadi menyampaikan razia penyakit masyarakat ini sebagai bentuk tindak lanjut laporan masyarakat berkaitan dengan masih banyaknya penjualan miras di kota Bungkulu. Karena dengan mengkonsumsi miras, suatu tindak pidana mungkin bisa terjadi seperti contohnya perkelahian. Selain merazia, pengunjung ataupun pemilik hiburan malam juga tak luput dari pemeriksaan petugas mulai dari identitas dan barang yang dibawa. Di antaranya warung D, warung GD, warung TZ, dan KBCS. Beberapa puluhan minuman keras di antaranya tuak, kemudian anggur merah, dekrenter, mupot, sojid dan lain sebagainya kita lakukan penyakit dalam bakar. Dekati ipad. Kapolresta menambahkan hasil razia akan dilakukan penyakit untuk selanjutnya akan dimusnahkan. Abdi Wijaya Pranata, Tepera Bungkulu melaporkan.